Ya, kadang-kadang bingung juga ya, Wiki ya, kalau misalnya melihat banyak sekali pengemis atau PMKS di sini, di jalan, kira-kira mau kasih atau enggak? Karena di satu sisi kasihan, tapi di sisi lain ternyata itu jadi permasalahan. Tapi ada himbawan sebenarnya kalau ingin menyumbang, disumbangkan ke lembaga yang kemudian nanti akan menyeluruhkan dengan baik dan benar gitu ya. Nah, himbawan seperti ini sebetulnya efektif atau tidak, Pak Haidir? Untuk himbawan ini kita lebih efektif. Kita tahu bahwa di Pemprov DKI Jakarta itu ada tentang peraturan yang disebut PERDA. Di PERDA ini diatur bahwa ketertipan umum itu, bagian dari pengemis dan gelandangan itu sudah bagian melanggar ketertipan umum. Itu diatur di pasal 40, menyatakan kalau kita memberikan kepada pengemis yang meminta-minta kita kena sanksi dan si pengemis pun kena sanksi. Ternyata kena sanksi? Berapa juta ini, Pak? Sanksinya itu baru kurungan. Kurungan, ya. Itu dikurung lebih kurang 30 hari. Oke. Sejauh ini law enforcementnya sendiri seperti apa? Artinya dari PERDA tersebut sudah berapa kemudian kasus yang terjaring gitu? Selama ini setelah kita melakukan pemberlakuan ada semacam petugas pelayanan dan pembinaan penjangkauan yang disebut P3A sini. Dan kita jaga di titik-titik rawan 48 titik rawan yang ada di Pemprov DKI Jakarta, mulai dari Jakarta Utara, Timur, Selatan, dan Pusat ini lebih efektif di titik-titik rawan tersebut. Ketika para PMKS ini masuk, kita sudah menjangkau dan menghalau. Dan kita juga harus meluruskan juga bahwa pengertian PMKS ini ada sebenarnya di aturan Kementerian Sosial itu ada 22 jenis. Karena di DKI Jakarta ini, PMKS itu baru 15 jenis. Kita ketahui mulai dari gelandangan, pengemis, kemudian wanita tuna asusila atau WTS, kemudian juga waria, menyandang cacat, pengamen, pemulung, anak jalanan, kemudian orang dengan gangguan jiwa di jalan, itu juga bagian PMKS. Kemudian orang telantar, kemudian orang pekerja kotak amal, kemudian juga angsongan, joki 3 in 1, kemudian Pak Ogah, parkir liar, itu PMKS. Sedangkan PMKS yang lain yang muncul, modus baru, seperti manusia gerobak, kita tahu bahwa manusia gerobak itu ketika jangkau, mereka beralasan karena mencari napkah. Kita tahu bahwa napkah mereka lebih besar daripada kita kadang-kadang manusia gerobak itu. Apalagi nih Pak, kita kan kadang-kadang sulit membedakan ya, apalagi kalau misalnya mereka ini punya barang dagangan tertentu, atau misalnya komunitas yang bisa dijual gitu kan, misalnya kayak ondel-ondel kah, atau budaya lain yang bisa dijual. Nah ini tentu bisa jadi informasi juga untuk kita. Modus yang muncul di ibu kota yang baru ini semacam boneka upin-upin. Oh iya, yang kepalanya besar. Di tiap langkah keperang, paling besar itu. Kalau kita lihat. Itu kadang ngeliatnya juga saya takut. Iya. Terus ada juga ondel-ondel. Sebenarnya ondel-ondel itu kan ada tempatnya. Kalau memang dia mau memberjukan budaya dan seni, mereka bisa mungkin bergelar di Taman Mimi, atau di Jaya Ancol, lebih di Korini itu lebih bagus. Itu yang bisa kita inikan. Tapi kalau sudah di jalan, itu sudah melanggar perda 8 tahun 2007. Ini katanya sudah ada sekitar 163 orang yang dipulangkan ke Jawa Tengah dan juga Jawa Barat. Kurang lebih sekian jumlahnya. Sebenarnya ini cuma memindahkan masalah atau benar-benar menyelesaikan masalah? Nah tidak. PMKS ini kan yang datang ke ibu kota Jakarta, kita sulit. Mereka kan orang terlantar, kemudian juga pengisian gelandangan, dan alamannya juga tidak jelas. Oke. Yang kita lihat asal-usulnya dari mana. Nah ternyata trennya lebih banyak dari Jawa Barat dan Jawa Tengah. Oke. Nah orang-orang yang sudah kita lakukan pembinaan di panti sosial kita, kita berikan keterampilan, kemudian juga di dalam panti itu kita berikan juga bimbing-bimbingan rohani, ya. Sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing, keterampilan kita berikan, keterampilan seperti Tata Boga, kemudian Tata Rias, ya. Kalau bagi pekerja Tuna Asusila atau WTS itu tertangkep, kita lakukan pembinaan selama 6 bulan di panti kita itu. Nah, sudah terambil, alamannya sudah jelas, asal-usulnya kita kembalikan ke asalnya. Kemarin kita memang sudah kembalikan ke Jawa Tengah dan Jawa Barat. Pak Waro, kalau dari sisi sosiolog sendiri, himbauan kepada masyarakat, ataupun mungkin bentuknya peraturan tadi ya, tentu saja kalau dilakukan akan ada sanksinya gitu. Sejauh mana ini bisa menjadi satu, apa namanya, alat yang efektif untuk bisa menurunkan angka dari PMKS ini? Ya, kalau kita bicara sanksikan itu pasti mesti sanksi dari aspek legal ya, bukan sanksi yang berkata sosial dan sebagainya ya kan. Kalau sosial itu ada, nah masalahnya adalah kalau kita berikan sanksi secara legal, pertanyaan sekarang itu adalah apakah mereka mengerti bahwa itu adalah di dalam wilayah itu ada aturan seperti itu. Nah, kalau mereka tidak mengerti, mereka mengatakan apa salah kita. Ya kan, karena terus terang ya, memang suatu waktu Jakarta pernah dikatakan Jakarta sebagai kota tertutup. Kemudian di protes zaman Alisa Dikin, tidak manusiawi mengatakan Jakarta sebagai kota tertutup. Yang harus mesti dipikirkan itu adalah bahwa kota itu bisa orang masuk keluar, hanya saja masalahnya bagaimana mengatur orang itu dalam tahu bahwa masuk ke kota itu ada aturan yang harus mesti dia ikuti. Itu yang harus mesti disosialisasikan. Ya kan, Anda pindah kota, Anda tahu situ ada aturan. Contoh tadi aja deh, kalau di Dapsos hanya ada 22, sedangkan DKI hanya ada 6, ada poin 7. Ada 15. Tapi di 15 itu, ada yang belum masuk ke Dapsos yang 22. Ya, benar. Pemanya seperti Gepeng dan ini. Sehingga pertanyaan sekarang adalah berkatan dengan pemanya muncul orang jual-jualan di pinggir jalan. Karena pernah aku juga mengatakan kita harus kontrol, jangan sampai ada hal-hal yang bisa memiliki ke masyarakat. Benar. Itu tidak ya. Kita tidak bisa jangkau itu. Belum bisa jangkau. Belum bisa jangkau. Karena belum dibuat semacam aturan dan masing-masing kota itu punya aturan sendiri. Tapi ada orang menganggap begini ya kan, dalam teori, kota adalah tempat bebas orang bisa ber. Tapi bukan lagi seperti begitu sekarang. Iya, itu dia. Semua orang berusaha mengadu nasib mereka di ibu kota. Tapi akhirnya apakah mereka sukses atau malah menjadi permasalahan baru bagi kota itu? Tapi kota Jakarta memberikan janjian tidak punya modal-modal perit jigo Anda sudah bisa kaya. Nah itu dia permasalahan yang nanti kita bicarakan lagi. Bagaimana untuk mendeterminasi begitu ya. Orang yang benar-benar bekerja atau mungkin jadi permasalahan baru bagi kota ini. Jadi begitu permasalahan. Kami akan kembali saat lagi setelah jika berikut. Oh. Sampai jumpa.